Intro Pasca meninggalnya Olga Syaputra 27 Maret 2015 beberapa kisah mengejutkan sedikit demi sedikit mulai terkuak kali ini bukan perihal penyebab sakit dan meninggalnya Olga namun tentang sosok di belakang almarhum yakni sang manajer Mavera yang dahulu dikenal sangat dekat dan memiliki hubungan layaknya ibu yang selalu menjaga putranya Mavera yang selama berbulan-bulan tinggal di Singapura selama almarhum Olga menjalani perawatan intensif di rumah sakit ternyata diberitakan sangat suka bermain judi Casino di Marina Bay Sun adalah tempat yang selalu dikunjungi Mavera bahkan disebut-sebut lebih sering disambangi ketimbang menunggu Olga di rumah sakit hingga sempat menelantarkan mereka di negeri orang sejauh mana kebenaran tersebut lalu apa komentar Mavera maka inilah pernyataan Fahmi yang dulu menjadi asisten almarhum Olga Syakudra apa yang aku utarain di Instastory aku di Instagram itu benar semua Dan kenapa aku ngomong kayak begitu, aku buka kayak gitu segala macem Karena dia buka statement duluan Membongkar luka lama yang sebenarnya udah aku lupain Udah aku gak pernah inget-inget sama dia sama sekali Tapi dia ungkap lagi di Youtube, di berbagai infotainment sama program-program segala macem Jadi kesannya tuh, kita tuh mantan anak-anaknya yang gak tau diri Dan dia tuh merasa dirinya terzolimi sama mantan anak-anak didiknya Dan karena aku ada hak buat ngejawab, ya aku jawab Aku jawab lah statement dia Awalnya sekali aku liatin, dua kali aku diemin Pas ketiga kali aku liat, yaudah akhirnya udah gergetan aja gitu Bulan puasa di tahun 2014, almarhum lagi koma di rumah sakit Sebulan full dia malah ngajak kita ke kasino untuk main judi Dia gak puasa Dia, aku sampai buka puasa sama sahur pun di kasino Di restoran kasino itu Itu maksudku, kalau misalnya Bukannya kalau misalnya kita punya anak, anak kita lagi sakit nih Bukannya berdoa, sholat, kalau misalnya mampu mungkin umroh Ya kan bisa aja, berdoa di depan kabah, nangis, minta sama Allah atas kesembuhannya Itu ini malah, malah main judi Tahunya dari siapa? Karena emang aku ada di sana Aku ada di Singapura selama 11 bulan kurang Aku sama temen-temenku di grup aku BBG Aku jagain almarhum Olga Dan memang kita jagain juga si mbak itu, mbak manajer itu Jadi kita jagain dia juga, nemenin dia ke kasino terus menerus segala macem Jadi ya kita tahulah dia itu seperti apa Emang tidak akan pernah mau membalas dengan menjelekan Kalian orang pintar Kalian pasti bisa, kenapa setelah 4 tahun ini baru terjadi seperti ini Yang di Singapura itu, kita kalau foya-foya juga bareng-bareng Maksudnya kalau dibilang foya-foya kata mereka Dengan adanya emang mengajak anak-anak tersebut Ataupun mereka-mereka atau siapapun yang menceritakan tentang emang seperti itu Berarti kan emang ada kepercayaan yang lebih buat mereka Tersimpan selama 4 tahun Ternyata kisah negatif emang Vera Coba kembali diungkap oleh orang-orang terdekatnya Sejumlah kurang lebih 15 ribu dolar Singapura Dikabarkan dihabiskan untuk bertarung di meja kasino setiap harinya Dan inilah yang dituding banyak pihak menghabiskan keuangan almarhum Hasil jerif ayah Olga selama ia berkarir Kalau misalnya aku pergi dari Jakarta ke Singapura Pergi dari Jakarta ke Singapura itu bawa uang di amplop Ya mungkin sekitar 60 ribuan, 60 ribu dolar Singapura gitu Terus aku suka pegang buat bayar rumah sakit Misalnya bayar rumah sakitnya 18 ribu atau 15 ribu segala macem Nah sisa uangnya itu masih aku pegang Terus kalau misalnya dia datang ke Singapura aku serain lah uangnya Nah uangnya itu kadang-kadang juga suka diambil kok Buat main seribu, seribu Dan biasanya itu rata-rata kisaran 15 ribu lah per sekali main per hari Ya aku juga gak tau gimana-gimananya Tapi yang jelas kadang-kadang suka ambil uang dari amplop itu Kalau emak sih apapun kata mereka Yang penting mereka udah belajaran jalan-jalan luar di diri sama emak Bukan hanya ke tempat-tempat begitu ya Maksudnya kenapa yang tempat begitu yang diomongin Kenapa yang gak belanja-belanja diomongin sih Siapa yang merasa punya utang sama emak Silahkan datang Mau mantan karyawan emak Mau mantan artis emak Kalau memang ada sangkutan Sama emak bukan hutang Sangkutan Ataupun hutang sama emak Emak tunggu di kantor Kita duduk bareng Barangkali emak Masih ada Mereka masih ada sisa uangnya sama emak Gitu loh Kenapa anggar Ini kan duduk bareng aja Kesini datang Tahu rumah emak Tahu kantor emak Tahu nomor telepon emak Ngapain juga kita bicara di medsos Ngapain juga kita menjelek-jelekkan di media Saya gak tahu loh Tapi Bapak sendiri mungkin selama ini Gimana hubungannya dengan Mak Vera Baik, baik Gak ada persilisnya Gak ada, keluarga saya gak ada Mak Vera Krakau 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 Tu